selamat menikmati gelombang-gelombang kecil seperti ini siapa yang tahu namanya bunga apa ya ini adalah bunga tanduk rusak kenapa diberi nama tanduk rusak karena kelopak pucuknya bunga ini berbentuk seperti tanduk rusak yang bercabang-cabang dan memulaki lekukan seperti tanduk rusak nah bunga ini itu pasti banyak orang yang sudah tahu ya kan bisa itu tumbuh liar ataupun dikebang biakan nah tanaman ini termasuk golongan tanaman pakis yang bisa hidup menempel pada batang pohon lain dan banyak orang tahu bahwa tanaman bunga ini hanya dimanfaatkan sebagai hiasan di dalam ruangan atau di dinding-dinding rumah biasanya dan di teras-teras rumah tapi ya ternyata tanaman ini juga memiliki khasiat lain atau manfaat yang lain nah ini adalah tanaman yang tidak sederhana seperti itu nah tanaman ini memiliki manfaat ya diantaranya mempercepat penyembuhan luka nah ini yang biasa terkena pisau di dapur ya pastinya bila yang suka memasak kemudian memperkuat kesehatan tulang dan sendi nah untuk yang memiliki umur pastinya di atas 30 40 udah pasti tulangnya mulai ya linu-linu ya kan pastinya bisa di obati menggunakan tanaman ini nah kemudian membantu fungsi seksual yang sehat serta mengontrol tekanan darah nah ini yang memiliki darah tinggi biasanya keturunan ya kan kayak gitu bisa diredakan atau diobati menggunakan tanaman ini dan juga bisa mencegah pastinya ya kan bisa mencegah terjadinya darah tinggi hati-hati loh ya yang punya darah tinggi jangan lupa jaga kesehatannya kayak seperti pola makan kemudian rutin olahraga dan mengonsumsi makanan sehat pastinya ya nah terima kasih sudah menonton jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih sudah menonton terima kasih 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 terima kasih